Sementara itu pendaftaran bakal calon legislatif telah dibuka KPU dan beberapa proses administrasi telah dilakukan secara daring. Namun rupanya proses yang diaplikasikan dalam sistem informasi pencalonan atau SILON memberi pengalaman beragam bagi para pendaftar. KPU Provinsi Bali membuka pendaftaran bakal calon legislatif DPDRI, DPRRI, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Para pendaftar wajib meng-input data persyaratan melalui aplikasi sistem informasi pencalonan atau SILON. Namun sejumlah pendaftar mengeluhkan proses pendataan lewat media digital. Komisioner KPU menyatakan sistem SILON yang diterapkan sudah berjalan baik. Kendala yang dihadapi para pendaftar lebih pada ketidaklengkapan data yang dibutuhkan. Di Provinsi Bali, tahapan pendaftaran calon legislatif berakhir pada 14 Mei mendatang. Hingga selasa 9 Mei sudah ada 12 bakal calon yang mendaftarkan diri sebagai calon legislatif DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Kalau dibilang sulit, pasti sulit. Karena saya awam sekali tentang elektronik, IT. Saya masih bersyukur punya anak, punya keponakan yang jadi tim cuma 2 orang. Jadi karena jam-jam kerja, siangnya pasti dia bekerja, saya sendiri yang input. Kalau sistem kan sudah siap, terbukti dengan DPD kan sudah bisa dia berdaftar. Dan di BKS sendiri pun mereka sudah bisa upload, berarti kan SILONnya nggak ada masalah. Untuk DPD sendiri sih ada kemungkinan dalam pendaftaran? Sampai saat ini statusnya semua diterima. Tapi kami sarankan mereka komunikasi di lulungan kami untuk melakukan pengecekan terakhir, baru mereka melakukan pendaftaran.